Terima kasih. Aduh, beneran nih orang kutuan kayaknya. Aduh, gawat helm gue. Aduh, Pak. Maaf banget, Pak. Saya sakit perut. Loh? Beneran deh, Pak. Perut saya mendadak mules banget, Pak. Saya kayaknya nggak bisa ngantarin Bapak sampai tujuan ya, Pak. Aduh, kenapa, Pak? Kan saya udah order, Pak. Iya, Pak. Tapi maaf banget, Pak. Saya sakit perut mendadak. Saya over aja ke teman saya, ya. Oke, Jack. Iya, oke. Mbak Anya. Oh, bukan. Anak saya. Anya, cepet nih. Sudah datang nih. Ayo. Silahkan permennya. Semoga hari ini menjadi hari yang manis bersama Oke, Jack. Udah, Mas. Mas, ada yang rasa minin nggak? Ini khusus buat teman pang, Bu. Silahkan helmnya, Mbak. Oh, enggak, Mas. Saya bawa motor sama helm sendiri. Bawa motor sama helm sendiri? Iya. Motornya ditaruh mana, Mbak? Begini, Mas. Dia kekeh pengen bawa motor. Jadi, Mas, tolong ikutin dia sampai tujuannya. Ya. Ya, deh. Tidak boleh, Pak. Hati-hati, ya. Baru belajar, ya, Bu? Iya. Kasian, ya. Saya belajar motor, kasih Mas. Oh, ya? Saya bohong, Bu. Mas, nggak boleh naik motor. Iya, kan nggak boleh, masih kecil. Wah, iya. Cepet ikutin dia, ya. Iya, Bu. Duh, supi amat sini orderan, ah. Dari tadi nungguin. Gak ada yang masuk. Mbak Asna, Mbak Asna. Apa yang gila lagi itu? Aku udah boleh tolong sama Mbak Asna. Aku mau ngopert penumpang, bisa nggak? Emangnya kenapa? Aku sakit perut banget nih, Mam. Dadak. Nih, tolong ya, Mbak. Please, 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 please. Ini maksudnya, dia ngorder lagi, terus backsep gitu? Iya, jadi ntar ongkosnya buat Mbak Asna aja, ya. Tumen banget nih, Sarah, baik sama gue. Nggak, Mbak, gimana? Yaudah deh. Yaudah, ya, ya. Pak, tolong pak order lagi, biar nanti teman saya. Iya, iya. Iya, iya. Nih. Iya, iya. Makasih, ya, Pak, ya. Iya, iya, saya makasih. Aman ya, Pak, saya tinggal ya. Iya, iya, aman. Iya, iya. Terus, ya, duluan. Iya, iya, selo. Iya. Iya, oke. Iya, saya eksak ya, Pak, ya. Oke. Kita tinggal ya. Iya, iya. Sih. Itu kenapa garuk-garuk, Pak? Apa-apa, Pak. Kutuannya, Pak, ya? Iya, iya, Pak. Halo? Halo, Pak Selly. Pak disuruh Mbak Prima datang ke kantong setanang, nih. Ke kantor? Sekarang? Emang ada apaan? Ya, pokoknya ke kantor aja, Mbak. Saya juga nggak tahu. Oh, yaudah deh. Gue kesana sekarang, ya. Ya. Eh, Bunda, hati-hati, Bun. Sini, Bunda. Sini, sini, biar bangun. Masih. Wah, Bunda, ini kafe-nya bagus, ya. Opang mau dong, nih, nongkrong-nongkrong di tempat begini, Bun. Opang kan belum pernah nongkrong di kafe. Paling banter juga kantimnya oke, Jack. Udah, kamu pulang aja. Nggak usah nongkrong-nongkrong di sini. Eh, cepet. Terima kasih, ya. Jadi, kalau gitu, Opang, narik dulu, ya, Bun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tut, apa kabar? Kamu makin cantik aja. Ah, bisa aja. Gimana-mana itu? Menik nggak diajak? Menik nggak bisa ikut. Soalnya dia lagi sibuk. Biasa dia tuh punya usaha online. Dia tuh anaknya kreatif banget. Sama sama Iqbal, hebat. Iqbal juga kalau kerja itu penuh semangat. Wartaholic. Pulang baru malam. Kalau menik tuh kerja aja cuma depan komputer. Tapi penghasilannya sebulan bisa puluhan juta loh tuh. Iqbal juga. Kali-kali-kali banyak. Kalau kali-kali banyak bonusnya bisa banyak. Satu hari itu kali-kali bisa sampai sepuluh. Wah, anak kita sama-sama sukses dong. Kamu sudah pesan minum buat kamu semua. Iya. Kamu pesan juga? Iya deh, boleh deh. Itu udah datang. Iya. Kamu makan ini semua? Iya. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Aki nih. Iya, iya, iya. Aduh. Coba, Pak. Turun aja, Pak. Sini, Pak. Ini jualan, Pak, disini, Pak. Iya, Pak. Oh, jualan apaan? Jualan obat, Pak. Nah, itu jualan obat itu kenapa nggak diobatin aja parahnya, Pak. Itulah, Pak. Masalahnya satu-satunya obat yang saya nggak jual itu obat putuh. Masih, jual dong. Pak, tolong bantuin, Pak. Mau saya atur, nih. Eh, dia nambah kerjaan udah, Pak. Saya mau ngejek lagi. Ah, sebentar, Mbak. Tolong, Mbak. Aduh. Mbak, maaf, Mbak. Kayaknya kutus saya udah mulai berantem, nih. Tuh, kata banget. Nggak kuat. Mbak, saya mau ke toilet sebentar. Mau guyur kepala saya. Nah, elah. Pak, Pak, ya udah bayar aja dulu deh. Iya, ntar saya bayar. Mbak, tolong jakin belakangan saya, ya. Ya, Pak. Ya. Helah. Halo? Mas Okejek. Mas, gimana sih? Kok ngeikutin saya? Tadi saya ngikutin Mbak, Mbak ngebut, sih. Saya jadi ketinggalan. Aduh, gimana sih? Saya jatoh, nih, di jalan. Hah? Jatoh di jalan? Gimana, Mbak? Berjarah nggak? Sudah buruan kesini, Mas. Saya lagi di jalan teratai tiga, nih. Oh, ya. Baik, tunggu. Jangan nangis, ya. Ini sih, Mbak Prima. Nah, ini, Mbak. Bener orangnya. Mbak Shelly, mana janjinya? Katanya omber hari ini. Hari ini, hari terakhir, loh, Mbak. Saya itu sudah nunggu lama. Makanya saya kemari, Mbak. Sebentar, ya, Pak. Shelly, bener kamu nunggap motor tiga bulan. Kamu bilang, Kak, waktu wawancara semuanya udah aman. Iya, Mbak Prima. Maaf, ya. Sebenarnya kan ini masalah pribadi saya. Jadi dulu tuh waktu saya beli motor ini, hasil tabungan saya sama pacar saya. Terus pas putus, jadi saya yang harus ngelunasin semua cicilannya, deh, Mbak. Tuh. Terus mantan pacar kamu itu nggak mau bantu juga? Nggak. Kayak gini kan jadinya. Makanya saya nggak suka kalau ada driver OKJ, yang punya cicilan tunggakan motor, apalagi sampai bermasalah sama leasing. Kalau kalian bilang dari awal kan mungkin aja perusahaan bisa bantu. Iya, Mbak. Ya, iya, dah. Terus dulu. Terus ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Terus ya, Mbak. Ngapain sih lagi-lagi kita kantor segala? Nah, kali di rumah aja. Lah, kan nggak ada kabar, Mbak. Ini, makasih. Terima kasih, Mbak. Permisi. Mbak. Misi, Pak. Iya, Neng. Saya mau tanya nih. Di deket sini ada yang jual obat penumbuh jenggot nggak ya? Kalau obat penumbuh jenggot di pinggir jalan sini juga banyak, Neng. Deket pasar ya? Ya, yang pinggir-pinggir jalan deket pasar situ. Oh, iya, iya, tahu, tahu. Yaudah, kalau gitu seksen aja deh, Pak. Makasih ya. Tapi yakin mau numbuhin jenggot, Neng? Wah, ternyata ada juga ya. Pedagang obat penjualnya cewek. Mbak, ada obat penumbuh puluh dada nggak? Apa, Pak? Neng, peninjo. Kalau itu ada nggak, Mbak, krim yang bisa bikin muka kita tambah ganteng? Hah, kalau ada saya juga mau. Ya, itu mah namanya nasib. Nggak ada obatnya. Yaudah, Mbak. Ayo, Mbak. Terima kasih ya. Oke, Mbak. Oke. Mbak Asna, Leng ngapain di sini? Elu yang ngapain di sini? Ih, ganti profesi ya jualan obat sekarang. Nggak. Aku foto terus, abis itu aku kirim ke grup. Gila, Mbak, balikin ini handphone aku. Balikin. Tenaganya kuat amat sih. Tidak, Mbak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Udah aku tangga bahasa pakai ingles lagi. Ban, ayo kita bawa kan. Udah, Mbak. Ini bisa di kantor. Yang punya, yang punya itu dia. Ayo. Terima kasih telah menonton!